Pasir putih bayir menyapa Tarian pulau ku menyambut Hikayat sangpa mencari Mara long ku sete cerang Kemperate sebuah Surga turun lembah di timu Tanah leluhur yang namun Surga turun lembah di timu Di manusia tanah Jangan meruswam Kicau luas membangkan Nusantara Pirlandik melintang Indonesia Terima kasih 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 harus kita jaga ya, agar aksesnya mudah, juga nyaman, terus sanitasi juga baik, air, toilet, itu harus kita tingkatkan infrastruktur. Makanya happy banget di program ini dengan Bu Yulia dan rekan-rekan sekalian, keren banget. Jadi, ngomong-ngomong tempatnya tinggi, banyak yang mau mencapai tempatnya tinggi, tapi nggak mau dakit, ya nggak bisa. Taking action yang utamanya. Bertindaklah sekarang. Untuk mencapai, nanti akhirnya wellness, happy dan fulfilled. Hidupnya jadi fulfilled. Fulfilled itu tergenapi. Kayaknya, ah, udah happy banget deh. Banyak yang nggak mau jatuh, tapi banyak yang jalan di pinggir jurang. Banyak yang mau ini, mau itu, tapi nggak banyak yang mau milih untuk menjalani proses, berprogres, dan bertumbuh. Mau mengharapkan banyak kebaikan dalam hidup? Yuk, kita mulai. Melakukan kebaikan bersama-sama dengan baik, dengan orang-orang yang baik, dengan tujuan yang baik, dan mulai dari diri kita sendiri. Jadi, kita nggak bisa, excuse, nggak bisa blaming yang lain orang, yang lain pemerintah. Kita mulai dari diri kita sendiri, dan tidak bercari-cari alasan. So, justifying juga. Dan mulai tanyakan ke dalam diri, apakah yang saya lakukan sekarang, saat ini, berkorelasi, dengan tujuan yang ingin kita capai. itu dari saya, itu dari saya, paparatnya, semoga teman-teman dapat gambarannya terkait ikigai, yang tadi, reason for being, ketika bangun melek mata, oh saya tahu kenapa saya bangun, kenapa saya menghirup udara ini, tujuan saya apa nih, saya di sini tuh mengapain. Kalau buat Anda yang belum tahu ikigai, langsung akses dreamtalent.id, Anda bisa akses dengan free. Kok bisa free? Tunggu to be true. Yes, mumpung lagi free, cepat-cepat langsung diakses. Dan senang sekali, nanti bisa, kita terus bisa berkomunikasi, berhubungan, mungkin kalau waktunya tidak cukup, nanti bisa kita berlanjut di social media. Please tag saya di Victor Osman, kalau Anda mendapatkan hal yang bermanfaat, silakan diketik, nanti silakan tag, kita bisa jadi teman dan diskusi lebih lanjut. Terima kasih untuk rekan sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, atau kurang sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud dan tujuan yang tidak baik, tapi tentunya tujuannya adalah baik. Dan saya harapkan semoga Anda semua tetap sehat, berbahagia, dan terberkahi keberuntungan. Terima kasih saya kembalikan kepada Bu Yulia. Terima kasih Bu Yulia. Baik, terima kasih. Waduh luar biasa nih, kita jadi melek benar nih ya, dengerin Pak Victor bicara, luar biasa. Ikigai, alasan untuk hidup. Nah, ini saya kira sangat penting saat ini nih Pak Victor, karena mungkin karena masa pandemi ya, banyak orang-orang kadang-kadang kayak apa ya, hopeless gitu ya, ini apa gitu, harus bagaimana gitu, karena ada yang jobless mungkin ya, ada yang menjadi apa ya, agak kacau kehidupannya, keluarganya, begitu ya, karena dia tidak punya penghasilan, begitu tidak tahu arah harus seperti apa. Saya kira luar biasa ini yang disampaikan Pak Victor, ini sangat membantu kita semua ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Victor ya. Makanya sharingnya luar biasa, dan saya kira betul ya, sekarang ini udah harus start going ya, Pak, think less, feel more katanya Pak Victor tadi ya. juga beberapa hal yang terakhir tadi Bapak sampaikan, yaitu kita harus punya skill dan knowledge, kemudian network, dan money, you get the money, dan mindset ya, mental yang health ya, healthful ya, juga sikap hidup yang bahagia. Dan bagaimana mencapai hal-hal tersebut, kita bisa mengukur diri kita, potensi kita sebenarnya ada, tapi kadang orang tidak tahu ya Pak Victor, bahwa kita punya potensi diri di mana. Nah tadi Pak Victor sudah membuka diri, aplikasinya sudah bisa di, apa, di, try ya, di, apa namanya, coba dibuka ya nanti dengan free ya, sekarang ini dikasih silahkan sama Pak Victor. Langsung diakses, betul Bu Yulia. Terima kasih banyak Pak Victor, ini buat para peserta ini, sangat beruntung ya, siang hari ini bisa bertemu Pak Victor, dan mengikuti webinar ini. Jadi, kita buka forum diskusi ya Pak Victor, untuk peserta, kita silahkan untuk bertanya, bisa raise hand, atau ditulis ya, saya coba baca, mungkin ada yang sudah menulis pertanyaan nih Pak Victor, mohon izin Pak, saya bacakan pertanyaan. Silahkan Bu Yulia. Dari Alia Ramadhan ya, halo Pak Victor, izin bertanya, bagaimana kita boleh hidup gembira dalam kesibukan. Terima kasih. Silahkan Pak, ditanggapi. Ya, terima kasih untuk Ibu Alia Ramadhani gitu ya, sepanggil Ibu aja mungkin, Mbak, atau kita sangguran ya, Bu Yulia. Bagaimana kita boleh hidup bergembira dalam kesibukan. Sebenarnya gini, kadang-kadang, kita mesti menyadari kembali, tadi saya setuju banget dengan Bu Yulia, ini kondisi pandemi, dan banyak banget ya, ini kondisi yang tentu kita prihatin sama-sama, tapi tentu kita tidak hanya prihatin, kita mau cari solusinya. Makanya Dream Talent ini hadir, dan memberikan hal yang free, bisa memberikan dampak yang positif untuk semua. Di samping, bangga buatan Indonesia tuh, yang ada di gambarnya Bu Yulia, ini from Indonesia to the world, dan betul-betul pure Indonesia, tidak ada pemasukan modal asing, dan segala macam. Itu yang masih saya banggakan tentunya. Nah, terkait ke hal itu, Bu Alia, kadang-kadang kita tidak menyadari loh, Anda bisa merasa sibuk, sebenarnya itu sudah hal, sebuah anugerah yang musimnya kita, apa ya bahasanya, harus disyukuri. Karena di luar ansanya, banyak sekali rekan-rekan, yang kepengen bisa sibuk. Karena dengan berarti Anda sibuk, berarti Anda, Anda dibutuhkan dunia. Kalau kita ngomong ikigai. Dan, besar harapan, dengan Anda dibutuhkan dunia, Anda mendapatkan penghasilan. Tentu, ukuran mendapatkan penghasilan relatif besar kecil, itu nanti kembali ya, relatif gitu ya. Tapi dengan Anda dibutuhkan dunia, Anda mendapatkan penghasilan. Terlepas. Ini terlepas nih. Jadi kita ngomong faktanya dulu. Terlepas, Anda suka, atau Anda senang melakukannya atau tidak. Mungkin, kalau pertanyaannya Bu Alia seperti ini, merasa tidak bahagia, saya berasumsi ya, nanti Bu Alia boleh komen lagi. Mungkin itu bukan hal yang Anda sukai. Mungkin itu bukan hal yang Anda kuasai. Berarti gambaran sikatnya itu bukan, it's not your passion, bukan passion Anda. Tapi Anda sibuk, berarti dunia butuhkan dan menghasilkan. Berarti dari empat lingkaran tadi, ikigai, lingkaran satu, apa yang Anda kuasai, lingkaran dua, apa yang Anda suka lakukan, lingkaran ketiga, dunia butuhkan, lingkaran empat, Anda mendapatkan penghasilan. Berarti kalau dari gambarannya Bu Alia ini, saya mengasumsikan, dua hal ini sudah tercapai. Tapi yang Anda sekuasai, dan yang Anda butuhkan belum tercapai. Makanya mungkin, rasanya belum bahagia. Tapi dalam kondisi saat ini, ya disyukuri terlebih dahulu, ketika kita mensyukuri, timbul kok rasa berbahagianya. Saya sharing sedikit dari, sudut panah hipnoterapi gitu ya, klinikal hipnoterapi, ada kalanya kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak, oke, kita berhenti sejenak, tarik nafas. Kalau saya lihat, setelah ini kan, ada lagi nih, cara pernafasan agar lebih happy gitu ya. Wah ini keren banget gitu ya. Ini saya sharing dulu, yang biasa saya lakukan. Kalau lagi merasa banyak beban, tarik nafasnya dalam, lingkuskan. seketika wow, kita masih bisa bernafas aja udah sebuah karunia rasa syukur yang luar biasa ya. Karena saya, saya juga ini Bu Yulia, saya alumni COVID gitu kan. Oh, penyintas sama dong Pak. Sama ya. Penyintas COVID, tapi ya udah beberapa bulan yang lalu. Beruntungnya, memang karena saya sudah sempat divaksin, jadi, gejala ringan gitu kan. Tapi saya juga memahami, banyak sekali rekan-rekan di luar sana yang, akhirnya harus, meninggalkan dunia ini gitu ya. Meninggal dunia, sangat disayangkan. Nafas aja susah banget gitu loh. Betul. Oke. So long story short, untuk Bu Alia. Bagaimana boleh hidup gembira dalam kehidupan? Satu, syukuri Bu, kondisi saat ini, bahwa Anda masih bisa dalam kesibukan. Dua, Pak, tapi sibuknya saya ini gak menghasilkan. Nah, ayo dicari. Dicari lagi, ya memang Anda sukain, ya memang Anda jago lakukan, nah dicari. Apa yang bisa menghasilkan, yang bikin Anda sibuk, tapi menghasilkan, dan bikin Anda happy. Yang keduanya, yang ketiga, ini sebenarnya cara paling mudah untuk bahagia, dalam kondisi apapun. Cara paling mudah untuk bahagia, dalam kondisi apapun, adalah satu, cek ke diri Anda sendiri. Anda mau gak, kalau Anda tukar nasib sama orang lain? Gak perlu Anda jawab. Anda jawab ke diri Anda sendiri. Anda mau gak tukar nasib sama orang lain? Apapun kondisi Anda saat ini, Anda mau gak tukar nasib sama orang lain? Anda jawab. Kalau beberapa di antara Anda masih ada yang jawab, mau, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, membuat Anda lebih bahagia, Anda lihat, orang-orang, yang kondisinya tidak seberuntung Anda. biasanya secara instan Anda langsung lebih bahagia. Ini cara instan ya, tentu jangan setiap kali, oh saya mau bahagia, saya harus cari orang yang tidak lebih bahagia dari saya. Jangan juga. Justru kita harus bisa, berempati, bersimpati, akhirnya timbul kompesen, orang bahagia, kita juga ikutan bahagia. Tapi ini level yang paling simpelnya. Seperti itu, Bu Aulia, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Victor. Ini ada lagi dari Regis Bernardin, Justika, namanya panjang juga. Beliau bertanya, Halo Pak Victor, apa benar bahagia itu kita yang ciptakan dan bukan orang lain? Bukan pemberian dari orang lain? Silahkan Pak, ditanggapi. Oke, terima kasih Bu Aulia, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, bahagia itu kita ciptakan bukan pemberian orang lain. Menurut saya, saya amat sangat setuju sekali. Ini untuk rekan kita yang bertanya atas nama Regis Bernardin Justita Suryanova ya. Pastinya. Karena apa? Kalau saya nanya, saya nggak tahu panggilannya, karena namanya panjang Bu Aulia ya, ke teman kita ini, apa sih yang membuat Anda bahagia? Mungkin jawaban paling simpel, yang di luar sana, pada umumnya, Pak, saya bahagia kalau tiba-tiba saya dikasih orang uang 1 miliar. Percaya atau tidak, ketika Anda sudah diberikan uang 1 miliar, Anda pasti pengennya lebih. enggak sih bahagia kalau 1 triliun gitu ya Bu Aulia ya. Nggak pernah cukup. Tapi kembali ke pertanyaannya ini nih, dari rekan kita, apa benar bahagia itu kita yang ciptakan bukan pemberian orang lain? Kalau dianggapnya bahagia itu karena kita menerima hal material, ini saya contohnya material aja, biar lebih mudah gitu ya, buat teman-teman semua. Oh, saya dapat 1 miliar. Happy nggak? Belum tentu happy loh. Kecuali kita mempersilahkan diri kita untuk berbahagia. Oke, saya merasa beruntung, saya terima uang ini, dan saya bisa merasakan bahagia. Saya bisa beli barang-barang yang saya sukai. Saya bisa beli barang-barang yang saya impikan, yang sebelumnya saya tidak bisa beli. Saya bahagia. Tapi itu masih bahagia level rendah sebenarnya. Karena hanya mikir diri sendiri ketika kita beli, oh saya bisa beli handphone, saya bahagia. Oh saya bisa ini, saya bahagia. Oh saya bisa mau sehat, saya beli vitamin, saya bahagia. Oh saya mau sehat, saya mau keliling Indonesia. Indonesia begitu indah, saya mau bahagia. Itu levelnya kedua. Jadi level pertama dalam kebahagiaan, happiness, yang bisa saya bagikan ke teman-teman, adalah kita beli sesuatu untuk diri kita. Oh ini saya beli handphone. Oh nggak kelihatan ya. Saya beli handphone gitu ya. Saya bahagia. Biasanya bahagia level satu ini cuma sebentar. Sebelum beli itu kayaknya aduh pengen banget gitu ya. Mungkin teman-teman yang kepengen beli apapun itu. Tas, jam, apapun itu ya. Mobil, rumah. Pas sebelum beli kayaknya happy banget. Pas udah beli, eh paling-paling seminggu. Abis itu udah biasa banget cari happiness yang lain. Itu makanya masih level satu. Level kedua, kalau mau bikin diri kita bahagia, menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Yang kedua, jalan-jalan, turism. Makanya sesuai banget dengan topik kita hari ini nih. Kita bisa ngomong, untuk di Indonesia, Wellness Tourism International Festival. Gimana kita bisa, ya dengan wonderful Indonesia ini, kita care untuk Indonesia, para wisata Indonesia. Kita bisa jalan-jalan, dan itu akan menciptakan pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena ini kayak investasi. Saya, saya itu sebelum married tahun 2014. Saya, saya yakin, saya orang pertama yang pre-wedding, foto di Rinjani. Jadi kita bawa jazz, bawa segala macem, foto di Rinjani. Lima hari, empat malam, Bu Yulia. Nah, kenapa saya bilang bikin bahagia itu kedua dengan jalan-jalan? Karena sampai detik ini, tahun 2021, tuh nggak ada expired-nya. Saya tetap bisa ceritakan ke Bu Yulia, saya ceritakan ke Bu Regis, ke Bu Alia, dan ke rekan-rekan yang lain semuanya. Jadi bahagianya setiap kali nanti kita ketemu, ceritain. Eh, ketemu temen yang suka naik gunung, kita ceritain lagi. Itu level dua. Level yang paling tinggi, menurut saya ya, rekan-rekan, sepengalaman saya, adalah dengan kita memberi, kita berbagi. Ketika kita bisa memberi, berbagi, apapun yang kita miliki, sesimpel senyuman, jangan bilang, pas saya nggak bisa berbagi, senyuman, sesemudah senyuman, wow, itu akan membuat hidup orang lain lebih bahagia, kita tuh ada rasa kebahagiaan. Jadi hukum, hukum kita memberi, kita menerima, hukum karma, timbal baik, balik, tambur tua, itu semuanya terjadi, dengan sesimpel kita memberi. Jadi, Bu Regis, dengan kita, benar bahagia itu kita yang ciptakan, pastinya, karena semuanya bermula dari pikiran kita, dan tindakan kita, mind, body, and soul, yang akhirnya bikin kita berbahagia. Seperti itu, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Victor, jadi happiness ada tiga jenjang ya Pak ya, membeli sesuatu, berupa barang, jalan-jalan, turism, kemudian berbagi, kebahagiaan pada sesama. Setuju Pak, sepakat saya sama Pak Victor. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan, izin saya bacakan, dari seseorang yang tidak disebut namanya. Halo Pak Victor, sangat menarik, jujur, terima kasih, dan izin bertanya Pak, bagaimana mengasah diri, untuk mengetahui ikigai kita Pak? Nah, silahkan ditanggapi Pak Victor. Oke, terima kasih untuk rekan kita, Bapak atau Ibu yang tidak disebut namanya, sebenarnya tidak ada namanya mengasah diri, sebenarnya sih rekan-rekan sekalian, karena itu, kembali lagi, bagaimana kita kenal dengan diri kita sendiri. Tadi, kalau saya bisa kasih, kerangka dasarnya, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti Anda sudah mengenal diri Anda sendiri. Jadi, tidak perlu latihan sebenarnya ini, tidak perlu latihan. Tapi, kalau ditanya, Pak, apakah ikigai bisa berubah-ubah? Bisa. Dan, tapi tidak berubahnya cepat gitu loh. Umumnya, menurut psikologi, menurut research gitu ya, satu tahun. Makanya, kalau Anda melakukan tes personality, dan hasilnya berubah-ubah terus, jangan dipercaya, tidak valid. Jadi, sama Anda ke dokter, dokter A bilang, Anda sakit kepala, dokter A yang sama juga, tiba-tiba habis dari toilet, eh tunggu, tunggu, tunggu. Kayaknya gak sakit kepala, sakit perut deh Anda. Eh, enggak, 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 enggak sakit perut. Kayaknya jempol kaki Anda sakit deh. Tiba-tiba akhirnya, oh iya, mohon maaf dok, saya keluar ruangan deh, karena Anda gak percaya sama dokternya. Jadi, saya sakitnya apa? Jadi, akhirnya cari dokter yang lain. Itu, dengan tes di luar sana, yang banyak yang gak valid. Makanya, jadi untuk menjawab rekan kita, tidak bisa di asah, karena, siring dengan, besarnya network ini, saya punya teman baru, rekan-rekan baru, Bu Yulia, sahabat baru, kita punya pola pikir yang berbeda. Punya pengetahuan yang berbeda. Akhirnya, diri kita berkembang. Ikigai berkembang gak? Berkembang. Yang tadinya, mungkin, yang tadinya, tidak disukain, jadi disukain. Dulu, saya takut banget, untuk sharing, berbagi ide gitu kan. Ternyata, oh, ini menarik ya. Ketika saya berbagi, tiba-tiba ada yang kontak dari Instagram, apa, bagus sekali, terima kasih ada yang tag, wah, ini priceless gitu, terima kasih sekali feedbacknya. Lama-lama aja dikuasain, saya suka, dan saya menguasainya. Jadi, Ikigai, tidak bisa kita latih, sebenarnya, Bapak atau Ibu, tapi dicari, karena memang sudah di dalam diri. Tadi ada komentar, pertanyaannya dari Pak Abil ya, kalau tidak salah ya, bahwa, Ikigai itu sebenarnya sudah di dalam diri, betul sekali. Makanya kita mesti menggali, untuk menjawab ini semua. Nanti akhirnya tahu, scoringnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, kita di score berapa? Aduh, saya kini belum kenal diri saya deh. Makanya saya sering galau, sering bingung, gak tahu tujuan hidup, berarti masih 0 dan 1. Saya sudah pede banget, saya tahu saya mau kemana, saya tahu mau seperti ini, mau bagaimana, dan segala macam, berarti sudah 5, sudah mantep banget. Seperti itu. Dan, tidak perlu latihan, mudahnya bisa langsung, yang tadi, taking action, akses dreamtalent.id, itu cuma jawab pertanyaan, jadi kayak taking quiz, pakai handphone, ini santai-santai, 5 menit, jawab, 5 menit, 5 menit, total, kalau mau fokus banget, 90 menit, nanti keluar hasilnya. Wow, ini saya banget, ternyata betul ya, saya itu begini loh. Patesan, saya kerja jadi admin, jadi accounting, kok saya gak happy, karena saya harusnya emang, jadi marketing, saya keluar, ketemu orang, jangan di belakang layar. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kita gunakan teknologi, untuk memudahkan hidup kita, daripada kita bingung, gimana kita mau melatih, 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 kita pakai teknologi, yang sudah ada. Contohnya yang bisa saya berikan, adalah dream talent, yang saat ini yang terbaik, tentu akan banyak nanti, teknologi-teknologi baru, yang terus bermunculan. Seperti itu jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Victor, ilmu juga terus berkembang ya Pak Victor ya, saya kira betul sekali, Kigai kita juga akan terus berkembang. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Victor, dari Pus, Pus Pita, Pus, apa sih namanya, kok agak susah ya, 138 di belakangnya, Halo Pak Victor, sebelum semuanya, buat saya, acceptance is the key Pak, yang utama. Kalau enggak, tetap susah ya Pak ya. Bagaimana Pak Victor? Betul, betul sekali. Bu Yulia, ini kita setuju dengan, yang usernya PSUSA138 ya. Acceptance yang utama, kita harus menerima diri kita dulu. Nah itu dia, self discovery, setelah udah ketemu, self discovery-nya, ya kita terima, oh, ini diri kita, kita nggak bisa memaksakan. bisa nggak tapi kalau mau dipaksakan? Bisa, tapi tentu harus, usaha yang ekstra, contohnya, saya mohon izin ya, menyebutkan nama binatang gitu ya, monyet gitu ya, dan ikan. kalau dua-dua ini disuruh lomba berenang, yang menang siapa? Ya udah pasti ikan, karena ikan itu apalagi ikannya ikan hiu, ikan haus gitu ya, nggak usah digomong ya. Tapi bisa nggak, monyet ini juga menang? Bisa, tapi dia butuh usaha yang ekstra banget, untuk berlatih berenang. Kenapa tidak? Makanya, adanya di sini trim talent, untuk yang memang, potensinya itu monyet, yang jago manjat, ya mendingan di asah, untuk lebih canggih, lebih jago manjatnya. Yang ikan, ya lebih jago berenangnya, nggak usah ikan belajar manjat pohon, monyet belajar berenang. Itu, Bu Yalia. Jadi, untuk tadi, ya kita menerima dulu, apakah, bukan berarti, oh, saya menerima saya monyet, bukan ya, jadi makanya saya minta izin ya. Contohnya, biar lebih mudah dicerna oleh rekan-rekan sekalian. Oh, saya ini memang, tidak bisa untuk berjuang, jualan, jadi sales. Tapi, saya cita-cita, mau dapat komisi tinggi, saya harus jadi sales. Saya ini, memang tipenya manajemen. Jadi, sales bisa nggak? Ya bisa ya, harus ikutan training, development diri, belajar komunikasi, public speaking, persuasi, dan banyak hal yang lainnya. Itu yang kita bantu. Jadi, setuju banget, dengan, Bapak, Ibu, PSUSA 138, acceptance, is the key. Saya setuju dengan, komentarnya. Dan tadi nyambung Bu Yulia sedikit aja. Ikiga yang terus berevolusi, sudah pasti berevolusi. Kenapa? Karena dunia butuhkan, yang mau memberikan hasilan, sudah berubah, Bu Yulia. Kalau dulu, main game, diomelin sama orang tua. sekarang, orang main game, jadi pro. Dan dapet uang. Dapet uang, miliaran rupiah, Bu Yulia, bayangkan. Jadi orang tua membiarkan, anaknya jadi gamer ya. Berarti yang anak-anak tadi, dia seneng main game, jago main game, yang tadinya, nggak ketemu Ikigai nih. Seneng, jago main game, bingung, nggak ketemu Ikigai. Kayak Nobita, tadi diomelin. Sekarang, mah, mah, Bu, sekarang saya bisa dapetin duit dari sini, dapetin penghasilan, dan dunia ngebutuhin saya loh. Pling, jadi Ikigai. Itu contoh konkret berevolusi. Youtuber ya salah satunya juga. Dan banyak lagi contoh lainnya. Seperti itu. Betul. Semua berevolusi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Victor. Ini ada yang hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Profesor Dr. Pawe Narihijang, beliau dari IWMA, Pak, dari Sulawesi Selatan ya. Prof, Prof Pawe Narihijang bertanya, siapa yang paling pas menilai potensi tertinggi dan potensi terendah seseorang? Itu pertanyaan beliau. Terima kasih Prof Pawe Narihijang. Terima kasih di sebuah kehormatan Prof Pawe Narihijang. Untuk pertanyaannya, Prof, kalau untuk menjawab, izinkan saya untuk menjawab, siapa yang paling pas menilai potensi tertinggi dan potensi terendah seseorang, saya tidak bisa menjawab kalau itu sebuah subyektif. Saya tidak bisa bilang itu adalah saya, atau dia, atau Anda gitu ya. Jadi, ini bukan subyektif. oleh sebabnya, kembali ke apa yang saat ini saya lakukan dengan dream talent, yang menjawab berdasarkan data statistik, Prof. Jadi, dengan menggunakan data statistik dari big data, kita melakukan, kita melakukan research yang sudah berpuluhan tahun, dikembangkan oleh perusahaan saya, contohnya, 4 tahunan ini, disesuaikan norma Indonesia perkembangan zaman, kita tampilkan hasilnya, Prof. Potensi tinggi dan potensi terendah dari seseorang. Jadi, kalau saya bisa berikan hasilnya, di sini contohnya. Ini ya, Prof. kelebihan dan hambatan kamu, potensi tertinggimu apa? Potensi terendahmu apa? Ini kita hasilkan. Nah, pertanyaan tadi dari Prof kan, siapa yang layak nih? Atau misalkan, siapa yang pas menilai potensi tertinggi dan potensi terendah seseorang? Kalau pertanyaannya adalah, siapa beraturan subyektif? Saya tidak bisa menjawab siapanya. Tapi, yang saya bisa jawab, pengalaman saya, kita menggunakan big data, jadi ada data statistiknya. Ketika nanti Prof. Pak Wenari nanya, Pak Victor, kenapa ini hasilnya resiliensi, motivasi, motivasi pencapaian yang jadi potensi terbesar dari seorang, ini Victor Osman, gitu ya. Kita ada data di belakangnya. Kita bisa breakdown sampai titik terkecilnya. Dan semuanya ada white paper, ada hasil research-nya semua. Demikian, Prof. Pak Wenari. Terima kasih untuk pertanyaan ya, Prof. Pak Wenari. Dan saya sangat open, jika nanti Prof. kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, kita bisa ngobrol nih. Mungkin nanti ada emailnya, kita bisa via social media. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan ke Bu Yulia. Baik, terima kasih, Pak Victor. Jadi, IWMI ini memang salah satu asosiasi wellness juga sebagai penyelenggara. dan di IWMI ini adalah para ahli yang menemu kenali etno wellness Pak Indonesia, Pak Victor. Jadi, cocok sekali nanti bisa berkembang ini komunikasi antara Pak Victor dengan Prof. Pak Wenari Hijang ya. Terima kasih, Pak. Tadi dari yang PSI USA itu adalah bususan dari Bali, beliau menjelaskan siapa dirinya. Oh, bususan dari Bali. Iya. Kemudian izin ya, Pak Victor, ada pertanyaan lagi dari Ibu Febrianti. Pak Victor, selain kita menilai potensi, apa saja yang ada di diri kita? Apakah orang lain bisa juga menilai potensi diri kita? Nah, mohon ditanggapi, Pak Victor. Oke. Terima kasih, Ibu Febri, pertanyaannya ya. Nanti saya stop dulu. Selain kita menilai potensi yang di diri kita, apakah orang lain bisa juga menilai potensi diri kita? Jawabannya bisa, Ibu Febri. Karena nanti Ibu Febri boleh Google, ada yang namanya Johari Window. atau di Indonesia kan jendela Johari. Saya ketik ya. Johari Window. Jendela Johari. Johari Window itu ada empat jendela. Ini jendela yang umum ya. Ada empat. Ada satu jendela adalah bagian diri kita yang tidak kita ketahuin dan orang lain tidak ketahui. Blind spot bahasanya. Kita sendiri nggak tahu potensi kita, orang lain nggak tahu potensi kita apa. Blind spot. Ada jendela yang lain, kita tidak ketahuin, orang lain ketahuin. Nah, area ini ya mungkin di areanya wellness, banyak rekan-rekan coach, rekan-rekan mentor, bisa melihat potensi seseorang itu dia. Ada jendela yang lain, yang kita ketahuin, tapi orang lain nggak ketahuin. Ya itu tentunya setiap kita manusia ada jendela bagian itu. Yang mana jendela-jendela rahasia kita lah. Yang kita tidak mau orang lain ketahui. Nah, ada jendela yang kita ketahuin dan orang lain ketahuin. Termasuk potensi. Saya tahu potensi saya apa, orang lain tahu potensi saya apa. Jadi, tujuan saya sharing untuk tadi pertanyaan dari Bu Febri adalah melengkapi, bisa nggak orang lain mengetahui? Tentu bisa. Dan saya makanya sangat membuka sekali untuk feedback atau constructive criticism. Dan itu membuat kita terus bertumbuh, growth mindset Bu Febrianti. Dengan kita sadari ada Johari Window, jendela yang kita ketahui, orang lain nggak ketahui, kita ketahuin, orang lain ketahuin, orang lain tidak ketahuin, kita tidak ketahuin, kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Jadi, seperti itu Bu Febri. Dan dengan kita banyak dengan network yang sama-sama baik, yang positif, ya kita bisa saling men-support satu sama lain. Tentu dengan komunikasi yang baik, agar diterima juga dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Victor. Tadi PSUSA 138, Ibu Susan ya. Terima kasih Pak Victor. Luar biasa, penjelasannya make sense. Sukses terus ke depannya. Dan bangga sekali melihat Putra Indonesia seperti Bapak. Semoga ini menginspirasi lebih banyak lagi. Generasi Muda Indonesia. Excellent. Terima kasih, Ibu Susan, untuk apresiasinya. Wah, saya sampai merinding nih. Tentu harus bangkit kita. Generasi Muda Indonesia. Betul sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin saya mohon izin juga membacakan. Masih adakah? Sebentar, saya lihat lagi. Mungkin sudah selesai ya yang bertanya ini yang tertulis. Tadi dari Pak Prof. Wanari Hijang sudah memberikan email dan responnya Pak Victor untuk Bapak. Jadi ada email beliau, Pak, di room chatnya. Oh iya. Baik, terima kasih, Ibu Yulia. Nanti kita melanjut terhubung ya, Prof. Senang bisa ketemu teman-teman, rekan-rekan baru. Baik. Terima kasih. Sekarang sudah pukul 15.15. Kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin dari Pak Victor saya berharap ada kata akhir dari Bapak sebagai penutup sesi kita pada siang hari ini. Silahkan, Pak Victor. Baik. Terima kasih, Ibu Yulia dan rekan-rekan sekalian. Enjoy banget ketemu teman-teman sekalian di mana kita bisa sama-sama belajar bareng, di mana kita bisa sama-sama ngobrol bareng nih. Gimana khususnya terkait ikigai. Atau hal-hal yang memang, yang mungkin tadi sebelumnya belum tahu ikigai itu apa. Atau harusnya sekarang sudah lebih memahami, sudah lebih tahu ikigai itu seperti apa. Dan nanti ke depannya bisa lebih mendalami dan akhirnya memahami. Dan bisa digunakan sehari-hari untuk rekan-rekan sekalian, di mana pun nanti rekan-rekan berada. Untuk closing statementnya, apapun cita-cita, apapun impian Anda semua atau untuk Anda yang punya impian untuk keluarga Anda, anak Anda, rekan-rekan Anda, yuk mulai untuk cek ke diri Anda sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ambil tindakan, taking action, karena harus bertindak. Karena apa? People don't care what you know. Orang nggak peduli apa yang ada di pikiran Anda. Sebelum Anda lakukan, apa yang ada di pikiran Anda. Dan akhir kata, ingat dan sadarilah, bahwa hidup adalah pilihan. Life is a matter of choice. Pilihlah dengan bijaksana, dan saya ucapkan semua, Anda semuanya tetap salam sehat, semangat, dan berbahagia dalam kondisi dan situasi apapun juga. Yang penting kita bisa kontrol pola pikir kita, mind, body, and soul kita, terkonektat. Yes. Niscaya, insya Allah, kita semua bisa memilih untuk berbahagia. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Thank you juga for having me. Sudah diundang. Bu Yulia juga terima kasih. Sudah seru banget nih. Saya senang banget dimoderatornya oleh Bu Yulia. Kayaknya asik kayak ketemu sahabat lama yang nggak ketemu gitu ya. Dan rasa kaget ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Baik. Terima kasih Pak. Pak Victor memang Bapak patut diatungi dua jempol. Two thumbs up for Pak Victor. Excellent. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Victor semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita sangat banyak mendapatkan inspirasi dari Pak Victor pada siang hari ini tentang Ikigai. Dan saya rasa para peserta di sini sudah siap-siap ini dengan HP-nya nih Pak. Tadi ya. Mumpung dikasih free nih sama Pak Victor. Silahkan. para peserta yang hadir di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Victor. Semoga berkah semuanya. Dan Bapak selalu sehat beserta keluarga. Ilmu yang bermanfaat sudah Bapak share kepada kita semua. Juga semua para peserta Ibu dan Bapak yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Dan acara-acara IWTIF. Sebentar lagi kita ada lagi acara yang lebih menarik. Dan saya ucapkan salam sehat. Tetap semangat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om. Santi. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Om. Santi. Santi Om. Salam kebajikan. Rahayu buat kita semua. Baiklah Ibu dan Bapak kembali kita berada di webinar Indonesia Wellness Tourism International Festival yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 30 September 2021 diselenggarakan oleh tiga asosiasi wellness yaitu IWMA Indonesia Wellness Master Association IW Spa Indonesia Wellness Spa Professional Association dan WEA Wellness and Healthcare Entrepreneur Association dengan dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta beberapa lembaga lain seperti Bank BNI Esensia Spa Wellness Academy dan komunitas-komunitas seperti Baskara komunitas anak bangsa dan lain sebagainya. Baiklah Ibu dan Bapak yang berbahagia pada siang hari ini siang menuju ke sore hari ya sebetulnya kita akan berjumpa dengan Bapak Sori Mangaraja Sitanggang Selamat siang Pak Sori Sitanggang Bapak sudah ada di tengah-tengah kita Selamat datang Bapak Baik Beliau akan memberikan materi tentang mosak pelatihan pernafasan dari Batak Nah ini salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu ethno wellness spa Indonesia yang sudah digali ditemukenali oleh para ahli di asosiasi IWMA Baiklah Ibu dan Bapak yang berbahagia mari kita ikuti bersama paparan tentang mosak pelatihan pernafasan dari Batak yang akan disampaikan oleh Bapak Sori Mangaraja Sitanggang beliau ada dari yayasan pusuk buhit sakti kami persilahkan pada Pak Sori suaranya belum dibuka Bapak mohon maaf halo suaranya belum terdengar Pak Sori ada trouble Bapak host bisa bantu mungkin dibantu dari host untuk suara untuk suara beliau ada trouble Pak sorry mungkin ada setting soundnya Pak dibuka di setting sound dekat speaker Bapak biasanya ada tanda panah setting sound Bapak bisa buka halo ya oke sudah sudah terdengar ya silahkan Pak sorry oke terima kasih Ibu baik silahkan selamat siang buat kita semuanya selamat siang Bapak pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua WHAA dan juga ketua IWTIF Ibu Agnes Laudra Huta Galung kebetulan sama ini sama-sama orang Bata Ibu ini iya baru si tanggang Bapak ya iya marga si tanggang Ibu si tanggang iya oke dan juga ketua IWMA dok Bapak Jajang Gunawan Gunawajaya dan juga ketua IWSPA Ibu Yulia ya iya salam kenal Pak salam kenal Ibu dan juga semua partisipan yang ikut menyaksikan Zoom kita hari ini oke izin buka screennya boleh ya Bu silahkan Pak sorry oke 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 nampak udah-udah terbuka Zoom ya Ibu udah nampak ya silahkan dimulai Bapak oke Ibu oke Mosak Batak ya sebelumnya ini kita perguruan kita ini terletak di Kabupaten Toba Kecamatan Najibata Sumatera Utara langsung aja kita masuk ke materi pertama yang latar belakang dari Mosak Batak silahkan ya oke Mosak Batak itu adalah bela diri dari suku Batak khususnya itu suku Batak Toba karena beberapa sub dari Batak itu ada Karo Simalungun Pak Pak tapi untuk kali ini saya lebih ke Mosak Batak itu dari Batak Toba oke jadi pada zaman dahulu kala leluhur orang Batak itu menggunakan Mosak Batak itu sebagai kehidupan sehari-hari untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti dalam menjalani tantangan hidup juga menjadikan kesehatan tubuh menyatukan diri dengan alam dan juga untuk pengobatan tradisional atau alternatif Mosak Batak juga merupakan bela diri yang berbeda dengan bela diri lainnya itu karena orang Batak mempercayai Mosak Batak itu dapat menghubungkan kita atau seorang parmosak itu dengan dunia metafisik atau dapat berkomunikasi dengan leluhur orang Batak seperti itu dia nah tapi saat ini karena penurus Mosak dan karena mungkin nilai spiritual itu terlalu tinggi di zaman di era sekarang ini jadi kebanyakan orang sudah tidak ingin belajar kurang niatnya untuk belajar Mosak Batak itu mempengaruhi nilai kespiritualan Mosak Batak itu berkurang oke kita lanjut ini dia manfaat dari Mosak Batak itu yang pertama itu jelas sebagai ilmu bela diri dan yang kedua itu menjaga kesehatan tubuh untuk materi kita nanti kita ambil dari manfaat yang kedua yaitu olah pernafasan karena kesehatan tubuh dalam Mosak Batak itu itu dari pernafasannya yang ketiga itu dijadikan sebuah pertunjukan menjadi sebuah pertunjukan budaya atau atraksi sini budaya terus kita lanjut ya ini dia gerak dasar dalam Mosak Batak itu yang pertama itu ada langkah orang Batak menyebutnya lakkah sitolu-tolu atau langkah tiga dia berbentuk seperti segitiga jadi kaki kita itu tidak boleh keluar dari bentuk segitiga yang tadi contohnya ada segitiga satu dua dan tiga nampak kan Bu jadi kakinya itu seperti ini maju itu dia namanya lakkah sitolu-tolu dan juga jurus kalau dalam Mosak Batak itu ada beberapa jurus seperti jurus hal yang bogas itu jurus harimau jurus bodat atau jurus here itu maaf jurus monyet dan berbagai jurus lainnya dan yang ketiga itu dari pernafasannya oke dalam Mosak Batak itu kita menggunakan satu pernafasan itu pernafasan perut atau yang disebut juga pernafasan diafragma manfaat pernafasan perut itu kalau pada umumnya tentu membuat agar tubuh menjadi rileks mengurangi efek stress mengurangi efek trauma atau cemas dan memperlambat detak jantung untuk membantu tekanan darah menjadi tekanan darah tinggi itu melemah menurun terus meningkatkan stabilitas otot otot batang tubuh terus meningkatkan kemampuan tubuh untuk berolahraga dengan instansi lebih tinggi menuruni risiko keletihan otot dan cedera otot namun dalam Mosak Batak itu manfaat pernafasan diafragma ini yang pertama membantu kita lebih mengenal diri kita sendiri yang artinya kita dapat mengontrol segala sesuatu yang ingin kita lakukan menahan emosi berpikir lebih positif lebih jernih dan yang kedua itu menyerap energi alam contohnya itu dari tanah udara air atau hujan itulah dan yang ketiga ini ilmu tertinggi dalam pernafasan Mosak Batak itu yalah untuk orang Batak itu percaya bahwasannya melalui pernafasan ini ketika sudah mencapai jenjah yang lebih tinggi orang Batak atau seorang Parmosak itu dapat menyatukan diri menyatukan darah manusia itu dengan darah Tuhan di dalam ilmu spiritual orang Batak atau Mosak Batak itu ada beberapa darah Tuhan yang yang bisa kita lihat di dunia dan juga sama dengan darah manusia yang ada di dirinya contoh itu darah putih dan darah merah yang ada di manusia kalau dalam orang Batak darah merah dan darah putih itu dilambangkan awan merah dan juga awan putih begitu juga orang Batak juga percaya ada lain-lain jenis warna dalam Mosak Batak oke mungkin ini pola-pola untuk melakukan pernafasan dalam Mosak Batak itu tapi sebelum ini nanti kita memutar izin memutar video ya Ibu silahkan Pak tapi sebelum tapi sebelumnya kita perlu menjelaskan sedikit bagaimana cara melakukan olah pernafasan diafragmat atau pernafasan perut itu untuk pelatihan yang pertama itu kita bisa berbaring tidur berbaring dan kaki itu ditekukan terus kedua tangan kita letakkan di bawah ini tulang rusuk kita secara perlahan kita menarik nafas dengan lembut dari hidung dan kita merasakan perut bagian samping itu di bawah tulang rusuk itu mengembang ditarik perlahan terus dibuang dari mulut membuangnya seakan-akan kita meletakkan sebuah sedotan di bibir kita seperti itu itu kalau untuk pemula disarankan memang harus dalam posisi terlentang karena itu memicu otot perut kita dan diafragma kita itu bergerak karena kalau kita langsung belum pernah belum berhasil untuk melakukan pernafasan diafragma atau pernafasan perut kita nanti cenderung memakai pernafasan dada jadi itu tidak tidak berpengaruh dalam pernafasan yang kita sebut saat ini oke langsung saja ibu mungkin izin memutar videonya ibu ya iya silahkan videonya diputar pak sorry pohon diberi penjelasan mungkin bapak bisa diberi narasi ibu nanti akan saya berikan ibu ini masih opening videonya sebelum sebelum kita memulainya kita kasih opening sedikit jadi dalam video ini ada beberapa langkah dan jurus jurus mosabatak itu yang digabungkan dijadikan sebuah tortor atau tari begitu dia ibu nah disini sudah dikolaborasikan jurus harimau monyet tadi dan juga ular atau yang lain-lainnya oke ini pola pernafasan pertama ya ibu ya posisi kita duduk tarik nafas perlahan dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut saya posikan sebentar ya ibu untuk menjelaskannya jadi kita posisi tangan itu kelihatan gak ini nah seperti ini kita menarik nafas dari hidung perlahan dalam hitungan 5 detik kita harus menarik nafas kita contoh begini ikuti haran saya ibu aku akan saya ngira 5 detik ibu tarik nafasnya oke tarik nafas 1 2 3 4 5 perlahan dibuang dari mulut 5 detik juga 1 2 3 4 5 tarik 1 2 3 4 5 buang 1 2 3 4 5 kita itu bertujuan untuk merilekskan semua otot-otot kita agar badan kita lebih rileks sebelum memulai kegiatan pelatihan mosak kita selalu menerapkan itu ke para anggota agar dia bisa lebih rileks atau lebih fokus untuk mengikuti pelatihan mosak bataknya oke mungkin saya lanjut ya videonya ibu ya ya silahkan pak selamat menikmati oke kita masuk ke pola pernafasan kedua ibu iya iya izin saya saya pause sebentar ya bu iya silahkan oke tadi peraga di dalam video itu sikapnya dia siap terus dia tarik nafas ketika tangannya naik ke atas seperti ini turun disitu dia menarik kita menarik nafas melalui hidung ketika posisi tangan kita siap terus di tangan itu dikepal dan ditaruh di sebelah pinggang nah udara yang kita tarik tadi kita tekan di di bawah pusar ditekan di bawah pusar dalam video ini kita dalam pernafasan ini kita melakukannya harus sedang berjalan karena ketika kita menahan nafas kita menekannya di bawah pusar kita melangkah dengan cara kaki kita itu diseretkan ke tanah mungkin saya putar videonya biar lebih jelas ibu melihatnya ya bu oke ya ini dia video secara dekatnya ya kaki kakinya diseret ke tanah dan pada pada saat kakinya bergesekan ke tanah kita merasakan seakan ada energi mengalir terus sampai ke ke atas sampai ke ujung rambut kita harus dapat merasakan itu itu pola pernafasan kedua dalam mesak batak itu itu fungsinya untuk melatih tenaga dalam dan juga melatih menghirup tenaga alam seperti itu ibu jadi dalam video tadi pola pernafasan pertama kita bisa praktekan langsung aja ibu ya ya pak silahkan ya langsung kita tarik nafas dari hidung perlahan keluar dari mulut perlahan tarik nafas perlahan keluar dari mulut perlahan tarik lagi keluar perlahan oke itu tadi untuk pola pernafasan yang pertama untuk pola pernafasan kedua sepertinya kita tidak bisa mempraktekannya di sini karena langsung berhubungan dengan tanah alam mungkin kita tambah tadi ada pernafasan ini karena saya ucapkan tadi menyerap energi dari alam seperti udara kalau dari udara itu bu kita bisa posisi duduk aja kayak bu ya oke dia ada ada beberapa gerak pertama siap siap posisi siap oke kita tarik nafas sambil membuka tangan tarik nafas membuka tangan terus hembuskan perlahan dari mulut sambil tangannya turun ke depan maju tarik nafas lagi tangannya seperti ini buang tarik nafas lagi ke samping buang dari mulut perlahan tarik oke kira-kira seperti itu ibu oke pak jadi kenapa ibu saya ikutin tadi pak enak nih jadi kalau kita parmosak untuk pola yang baru saya praktekkan ke ibu itu itu berfungsi itu biasanya kita gunakan di alam yang terbuka alam terbuka itu bertujuan untuk menyerap udara dari energi dari udara atau angin seperti itu ibu dan juga tadi kan ada saya saya sampaikan juga menyerap energi dari hujan itu juga enggak kita tidak bisa mempraktekannya di sini karena itu dilakukan kita posisi hujan kita berbaring di bawah hujan terus kita kalau merasakan semua tetesan hujan itu menyentuh kulit dan pada saat itu kita juga melakukan pernafasan pernafasan perut seperti tadi tarik buang tarik buang oke mungkin itu aja sih ibu kalau untuk karena dalam pernafasan mosak batak ini enggak terlalu seperti bela-bela diri lain ada pernafasan dada pernafasan perut pernafasan ini kalau ilmu bela diri batak itu dia lebih ke nafas itu hanya dijadikan sebuah pemicu agar konsentrasi pikiran dia bisa lebih tenang seperti itu ibu jadi kalau dalam ilmu bela diri mosak batak kita lebih ke penyerapan energi yang ada di kawasan di sekeliling kita mau itu energi dari pohon tanah rumput atau lain-lainnya oke ibu mungkin paparan untuk pernafasan sekian ibu kita bisa buka sesi tanya jawab atau lebih seru sepertinya lebih enak kalau saling diskusi itu dia ibu baik terima kasih pak sorry si tanggang yang sudah memaparkan bagaimana pelatihan mosak atau pernafasan dari batak dan kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab ya pak sorry oke ibu bagaimana bisa untuk kesehatan ya pak ya juga untuk bela diri ya pak ya ibu satu lagi apa tadi pak tidak tiga hal yang bisa dilakukan mosak batak ini ya pak ya kebugaran kesehatan dan bela diri ya pak sorry dan ini masih terus dilakukan oleh masyarakat di daerah batak pak sorry ya kenapa ibu boleh diulang ibu maaf ibu pernafasan mosak ini seni pernafasan dari batak masih dilakukan ya pak hingga saat ini oleh masyarakat di batak sana tidak lagi ibu karena untuk saat ini parmosak itu bisa dihitung jari sudah sangat langka bisa kita sebut dia hampir punah jadi dari yayasan pak sorry ini sekarang yang terus melestarikan begitu ya pak sorry iya betul sekali ibu mungkin perlu diajak dilibatkan anak-anak muda ya pak sorry ya supaya ini bisa terus berlanjut pak sampai generasi berikutnya begitu pak sorry ibu jadi sekarang kita juga di samping ada perguruan mosak batak kita juga memberikan pelatihan budaya lainnya seperti tortor tari atau yang lainnya musik batak juga jadi memang untuk saat ini kalau pemuda remaja dewasa seperti itu sudah niatnya untuk belajar mosak batak ini sudah sangat sedikit ibu jadi saat ini kami memanfaatkan atau mengajak mengikut anak-anak yang usianya SD seperti itu ibu jadi mereka mereka mungkin dapat menerima mosak ini tanpa pikiran-pikiran lain seperti itu ibu maksudnya ini pak ada yang menuliskan pertanyaan pak dari febrianti ya pak sorry usia berapa saja yang diperbolehkan untuk latihan mosak ini silahkan ditanggapi pak sorry oke terima kasih kalau untuk usia itu semua usia ibu tidak ada batasan usianya tidak ada batasan usia ibu dari anak-anak anak-anak sampai dewasa dari semua usia ibu ya mungkin SD atau yang lainnya yang penting kita tidak membatasi usia ibu untuk pelatihan mosak batak ibu iya mungkin kak mosak ini juga dibarengi dengan seni bela dirinya pak sorry iya jadi ini memang mosak ini adalah bela diri seperti yang tadi saya paparkan pertama mosak ini memang bela diri namun disamping ilmu bela diri mosak ini juga dilakukan digunakan berfungsi sebagai pengobatan tradisional batak jadi tingkatan dalam mosak batak ini tingkatan tertingginya dia kalau orang batak membilang orang batak sebut dia jadi nama lo yang artinya dia bisa menjadi mengobati alternatif batak seperti itu ibu oh iya jadi selain untuk apa kebugaran juga bisa untuk pengobatan penyakit ya pak ya betul sekali ibu jadi alangkah baiknya ini dilestarikan ya pak sorry untuk ke depan ini anak-anak muda kita yang harus diberi pelajaran tentang mosak ini pak sorry baik di tanah batak sendiri mungkin juga di jakarta ada komunitas yang bisa kita berkumpul berlatih melakukan mosak seperti ini ya pak sorry siap ibu nanti asosiasi kita siap bantu ini pak dengan iwma iwspad dan wanya karena kita menggalakkan perhatian penafasan dari bumi Indonesia sendiri dari suku bangsa Indonesia pak kita ingin melestarikan jadi jangan sampai anak-anak kita lebih kenal yoga begitu daripada mosak gitu pak sorry betul sekali ibu iya jadi mudah-mudahan terus ya pak bisa lestari ini pak sorry siap ibu baik pak ada lagi yang kami ingin bacakan pertanyaan dari Regis Bernardin Justita panjang sekali ya namanya sorry apakah pernafasan mosak batak bisa dipergunakan untuk pengobatan penyakit yang kita derita nah penyakitnya mungkin apa saja yang dimaksud silahkan ditanggapi pak sorry oke tentu saja bisa ibu yang pertama itu karena yang paling yang paling fokusnya itu untuk penyakit yang berhubungan dengan paru seperti asma atau penyakit paru lainnya jadi bronfitis mungkin ya jadi ketika kita melatih pernafasan ini otomatis paru kita juga akan ikut terlatih jadi yang namanya penyakit asma yang penyempitan itu ya kan bu ketika kita rutin melakukan pernafasan ini maka segala penyakit sih segala penyakit kalau orang batak itu bernafas itu bisa menyembuhkan segala penyakit seperti itu dia ibu jadi kita ketika kita bernafas yang benar dalam kalau kalau kita orang batak menyebutnya bernafas itu lebih sedikit lebih bagus sedikit bernafas maka kita semakin sehat seperti itu ibu jadi rata-rata kalau kita penarikan nafas dalam satu menit hanya 5 sampai 8 kali itu pasti menyehatkan tubuh kita dan menjauhkan segala penyakit yang yang datang ke kita begitu ibu jadi makin sedikit bernafas kita makin sehat begitu pak sorry iya betul ibu nah sekarang masa pandemi covid begini ya pak sorry kan memang yang diserang adalah penafasan paru-paru kita banyak orang penderita covid yang sesak nafas hingga dibawa ke rumah sakit hingga yang parah menggunakan ventilator nah mungkin mosak ini pak bisa ditularkan nih pak dalam masa pandemi begini apa namanya perhatian penafasan ini agar orang terhindar ya pak ya ya lebih baik menghindari pak daripada mengobati betul sekali betul sekali jadi memang kita disini ke anak-anak didik kita kita menerapkan pernafasan seperti itu bernafaslah semakin bernafaslah sedikit kebutuhan bernafas itu dikurangi kalau kita butuhnya 5-8 kali penarikan dan penghempusan nafas dalam 1 menit lakukan saja itu karena apalagi di masa pandemi sekarang itu pasti mencegah penularan covid-19 covid-19 ke kita kayak gitu kita menerapkan itu ke anak didik kita yang ada disini juga ibu iya dan jangan lupa pakai masker ya pak ya mungkin masker yang tidak mengganggu pernafasan juga bisa ya pak ya ya betul bisa ibu bisa supaya kita terhindar pak dari virus ini ya pak sorry ya betul ibu baik pak saya bacakan lagi pertanyaan dari peserta yang lain itu pak abil halo pak saya mau tanya bagaimana caranya agar kita bisa fokus sehingga kita tahu bahwa kita benar sudah menyerap energi alam seperti yang bapak katakan nah ini rupanya dia sangat menyimak nih apa yang pak sorry katakan silahkan pak sorry mohon ditanggapi oke terima kasih bapak abil ya oke untuk kita mengetahui bahwasannya energi alam itu sudah kita serap itu memang kita harus dapat berkonsentrasi pernafasan itu disamping untuk mengobati atau menjadikan obat bagi dalam diri kita sendiri pernafasan itu juga membuat kita agar fokus lebih fokus lebih tenang fokus ke satu titik contoh seperti ini tadi di video tadi ada yang pernafasan pola kedua itu berjalan dengan menggesekkan kakinya ke tanah jadi dalam ilmu orang batak itu ibu setelah dia tuntas untuk berkonsentrasi bisa fokus ke satu titik jadi ketika dia melakukan itu melakukan teknik pola pernafasan yang kedua tadi dia kita akan merasakan seperti ada sesuatu itu yang kayak semut-semut kecil atau beribu-ribu berjalan kayak ada naik dari kaki terus ke atas seperti itu cuman itu bisa dibilang tidak gampang karena memang membutuhkan arahan yang lebih lebih fokus lah agar dia bisa merasakan seperti itu untuk konsentrasi ya Pak sorry ya untuk melakukan pelatihan itu jadi sepertinya ada gesekan tadi antara telapak kaki kita dengan tanah itu udah kita bisa menyerap suasana alam sekitar kita mungkin begitu Pak maksudnya ya sebenarnya sih ya begitu namun kalau konsentrasi kita itu belum bisa fokus itu gak bakalan terserap ini kan kaitannya dengan konsentrasi meditasi ya Pak ya dengan pernafasan begitu ya Pak iya betul Ibu jadi pernafasannya tadi yang kita jadikan konsentrasi acuan kita untuk bisa fokus ke satu titik seperti itu maksudnya Ibu iya nah apakah ini pertanyaan saya secara pribadi apakah kita melakukan pelatihan ini mungkin ada beberapa tahap tadi kan Bapak ada pola satu pola dua ya Pak sampai pola tiga tadi yang bergesekan dengan tanah itu mungkin tahapan satu ada berapa lama baru dipelajari baru masuk ke tahapan berikutnya kira-kira berapa lama itu Pak sorry oh itu tergantung seseorang Ibu kita tidak bisa memberikan seberapa lama sekian bulan itu tergantung keseriusan keseriusan seseorang dan dan cara dia menerima itu karena memang pertama itu Ibu kita harus menuntaskan pernafasannya dulu yang saya bilang tadi berbaring dulu terus kaki ditekuk tangan di di bawah tangannya diletak di bawah tulang rusuk terus coba kita Ibu coba perhatikan kita ulang ya terus Ibu coba tari nafas perlahan dari hidung di ini Bu disebelah tulang rusuk di ini mana ya disini oh baik samping ya Pak ya tangannya ya di bawah tulang rusuk baik oke coba Ibu kakinya ditekuk ya Pak ya coba Ibu tarik nafas perlahan Ibu merasakan bahwa tangan Ibu itu bergerak ke samping iya 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 rasa Pak karena ya itu dia itulah dia pernafasan yang kita butuhkan itu pernafasan diafragma jadi pernafasan diafragma berarti ini peserta harus bisa mengikuti tadi ya yang diberi petunjuk oleh Pak Sorry dan saya sudah melakukannya Pak Sorry jadi ketika tangan kita tadi tidak bergerak berarti kita salah melakukan pernafasannya itu kita lakukan pernafasan dada kalau kalau pernafasan dada itu hanya kalau untuk orang mata itu kalau kecapean sangat kecapean olahraganya terlalu keras kita menggunakan pernafasan dada tarik nafas sedalam-dalam buang nah gitu buangnya dikaget gitu ya Pak ya buang gitu ya dikejutkan itu kita gunakan orang kesal ya Pak ya betul bisa ya jadi dia begitu biar gak ngantuk nih Pak saya bikin ketawa kayak orang kesal ya gitu ya Pak iya Bu jadi kalau deket-deket orang Batak lagi berarti dia tuh lagi buang nafas habis capek dia itu berarti capek di pikiran capek di semuanya juga itu Bu betul Pak tapi setelah itu jadi relax mungkin ya Pak sorry ya iya itu pasti Bu di pikiran kita lebih tenang karena melepas ketegangan ya iya betul Ibu melepas ketegangan iya sama Pak seperti wellness Pak kita kan juga relaksasi Pak di massage gitu kan otot-otot kita yang capek yang tegang itu menjadi relax Pak setelah perawatan tadi dengan massage jadi cocok nih Pak dengan wellness kita Pak yang kita buat festivalnya ini ya memang kebetulan dulu almarhum dari ayah saya yang dulu menjabat sebagai guru besar mosak Batak oh iya jadi dia beliau juga pernah mendirikan rumah sehat itu untuk spa di Jakarta dulu jadi jadi ilmu pernafasan mosak Bataknya disatukan ke sepanya tadi Bu di mana Pak di Jakartanya dulu Pak sorry di mana ya Bu aku pun Jakarta Timur itu rumah sehat holistik ibu oh rumah sehat holistik ya masih adakah Pak sekarang tidak ada lagi Bu karena beliau sudah mendiang oh ya tidak dilanjutkan sama Pak sorry tidak Bu karena masih proses sekolah Bu mungkin nanti ya Pak ya kita bisa hidupkan kembali Pak rumah sehat holistik saya kira situasi pandemi ini kita sangat perlu Pak untuk pelatihan-pelatihan seperti itu untuk kebugaran kesehatan ya apalagi PPKM kita lebih banyak di rumah kan Pak iya betul sekali supaya tidak stres bagaimana caranya kita tetap hidup sehat dan tetap semangat begitu Pak sorry iya betul sekali Bu iya baik Pak ini ada yang bertanya lagi Rana Nabila tadi diinformasikan kalau pelatihan mosak ini bisa untuk penyembuhan untuk penyakit apa saja Pak rupanya tadi sudah Bapak jawab ya yang berkaitan dengan paru-paru iya apa ada lagi Pak silahkan ditanggapi ini tadi diinformasi penyakit apa saja penyembuhannya gitu ya Bu iya betul kalau dalam pernafasannya tadi sudah saya sampaikan penyakit yang berkaitan dengan paru-paru tapi dapat mencegah segala penyakit juga termasuk COVID seperti itu tadi kan Bu namun kalau udah kalau kita udah sampai ke ke level lebih tinggi karena mosak Batak ini tidak hanya sebatas bela diri seperti yang aku bilang tadi Bu dapat juga menjadi pengobatan alternatif jadi kalau leluhur orang Batak dulu yang bilang dia dukun dia bilang parubat atau tukang obati gitu kan jadi itu rata-rata memang diawali dari mosak jadi rempah-rempah atau tumbuhan-tumbuhan juga itu ada yang dijadikan sebagai obat kalau kalau kayak almarhum Mendiang almarhum Bapak saya dia dulu juga sebagai guru spiritual dunia karena mampu mengangkat obat dari Nusantara lah Bu khususnya dari Batak oh ya hebat sekali ya jadi dia kalau untuk pertanyaannya penyakit apa saja mungkin yang pernah saya lihat wah banyak lah Bu penyakit medis dan non-medis juga bisa disembuhkan seperti itu oh non-medis juga bisa ya Pak ya iya memang lebih ke situ sebenarnya Bu arahannya memang lebih ke non-medisnya iya iya betul disini sepertinya ada Prof. Rusmin itu manggor ya hadir juga beliau apa masih ada Prof. Rusmin karena beliau lah yang menggali atau menemukenali spa wellness Batak Pak beliau memawancarai 362 orang dukun di Batak kalau tidak salah untuk menggali etno wellness spa Indonesia ini mungkin kaitannya juga dengan mosak ini yang Pak sorry katakan pengobatannya lebih banyak sebelumnya ke non-medis ya Pak ya betul sekali dengan doa-doa atau jampi-jampinya mungkin itu ya Pak sorry karena dulu kan banyak yang tinggal di hutan-hutan mungkin ya Pak ya apa namanya ada makhluk-makhluk halus yang berjalan-jalan di mana iya betul sekali ada yang sakit ada yang sakit begitu ya Pak ya sehingga disembuhkan dengan apa namanya mosak ini ya Pak ya iya betul sekali nah ini ada hadir Ibu Agnes Lorda Huta Galung selamat sore Ibu Agnes Horas Ibu selamat datang Horas Ibu mungkin Ibu Agnes akan menyampaikan sesuatu silahkan Ibu Lorda oh enggak saya cuma sebagai penggemar budaya kesehatan Indonesia saya mengagumi sekaligus menyayangkan bahwa warisan budaya kita ini belum dipopulerkan jadi ini adalah ke tanggung jawab moral kita semua lah kalau bisa kita mengadakan seperti halnya Merpati Putih yang mengadakan training untuk pernafasan untuk kekuatan imunitas ya mosak juga bisa kita buatkan seperti itu training kepada seluruh orang Indonesia dulu lah kita belum buka untuk internasional dulu lah Bu Yulia mungkin bisa mulai dibuka pendaftarannya pendaftarannya lewat link tertentu lewat SWA atau lewat mana saya hanya sangat berharap bahwa ini tidak menjadi mati atau menjadi bisa disikmati oleh hanya sekelompok kecil orang betul Bu baik terima kasih Bu Lorda atas tanggapannya jadi memang dalam Iwetif ini kita mengangkat dan ingin melestarikan ya Bu produk-produk budaya bangsa kita dan mosak ini tadi disampaikan oleh Pak Sorry sebetulnya dahulu kalanya memang untuk penyembuhan penyakit baik medis maupun non-medis dan situasi sekarang kita memang sangat membutuhkan masa pandemi ini Bu ya pelatihan-pelatihan penafasan seperti ini jadi memang kita harapkan dari Pak Sorry dan teman-teman yang dari yayasannya bisa kita kerjasamakan Pak Sorry untuk melakukan pelatihan-pelatihan ini kita bisa mulai dulu di Jakarta dan para peserta yang hadir di webinar ini bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pelatihan ini kita terbuka sekali untuk semua peserta bukan cuma orang Batak aja saya kira saya juga tertarik Pak Sorry untuk belajar ini Pak siap siap Ibu Bu Yuniang mohon izin Bu ya Ibu siap kemarin kan di rapat tadi malam kita sudah menyepakati sebenarnya sejak beberapa saat yang lalu ketika kita menyadari betapa buruknya keadaan di Bali instead of talking about promoting the whole Indonesia we decided to prioritize Bali because the situation is very bad and for that purpose yang akan diangkat jadinya adalah Bali Maha Usadi dan Batak kusuk Batak termasuk mocaknya jadi di dalam sertifikat yang direncanakan oleh Bali Maha Usadi tambahannya adalah tradisi Batak ini sehingga kita mentargetkan training gratis untuk 50 orang terapis di Bali untuk bisa memahami Bali Maha Usadi dan teknik Batak include mocaknya ini sehingga kita bisa berharapnya berharapnya mengatakan kepada dunia eh halo Indonesia ada loh penafasan yang mind body spirit gitu bukan cuman yang dari India itu loh Indonesia juga punya loh kita pengen ngomong gitu bu jadi bagi teman-teman dari Bali yang kebetulan hadir bisa tolong menyampaikan pesan ini kepada 50 terapis pendaftar pertama untuk mengikuti free training ini jadi nanti kita akan undang juga nih si Ito satu ini ito ya halo to oras ibu oras ibu Ito sorry dimana posisinya ini tidak di danau toba ibu oh danau toba waduh bukan main kapan nanti ketemu kita di Jakarta ya atau kita yang ketoba ini ibu lorda kayaknya enak kita kesana deh ibu jalan-jalan ya senang sekali baik ibu lorda terima kasih dan ini menjadi tawaran yang sangat menarik sekali buat para spa terapis kita untuk juga mempelajari Bali Maha Usadi tadi dan juga Mosak dari Batak maka kita akan membuat sertifikasinya ini seperti ini ya ibu lorda ya jadi sertifikat ini nanti ada IW SPA dan BMU double certificate dan kalau mereka mau menambahkan dengan UI sertifikat UI juga it comes along baik bu terima kasih jadi makin banyak nih ilmunya yang bisa diperoleh oleh mereka dan 50 peserta pertama yang kita buka bisa mengikuti ini secara gratis begitu ya ibu lorda ya tapi kita mengikuti apa namanya penyebaran dari pemerintah ya jadi ditargetkan di perbatas untuk 20 yang terpilih dari NUSA 2 20 dari Ubud Tegal Alang 10 dari Sanur baik jadi sudah diberikan kuotanya ya ibu lorda ya untuk peserta di Bali dengan berbapak daerah NUSA 2 Ubud dan Sanur ya kemarin sih ada kemarin ada pembicaraan juga sebenarnya gini apa namanya kute seminyak juga protes kalau mereka tidak diprioritaskan oleh pemerintah jadi mereka akan demo kalau nggak diprioritaskan nggak dibuka kuota atau apa namanya band mereka mereka akan demo nah saya emang ngikutin aja apa kata pemerintah kalau pemerintah bilang apa namanya seminyak kute dibuka berarti bergeser ya mungkin 15 di NUSA 2 15 di Ubud 7 atau 8 di kute 7 atau 8 di Sanur begitu kira-kira Bu baik Bu nanti kita umumkan secara resmi kepada mereka yang ada di Bali terapis-terapis wellness kita untuk mengikuti pelatihan ini ya Bu semoga makin di kata lagi bisa tolong dibukain apa namanya pendaftaran melalui link kita dong ya Bu ya memudahkan betul Bu nanti dibuka pelatihan link khusus ini oleh Panitia nanti tolong disebarkan Panitia melalui room chat ini atau ke email-email para peserta yang hadir baik baik Bu Lorda terima kasih ini Pak sorry ada beberapa pertanyaan Pak boleh izin saya bacakan mungkin masih ada waktu oke boleh Bu dari Raditia Saputra dia hanya memberikan penyataan sayang sekali ya Pak mosak hampir punah pelatihan penafasan mosak ini sebaiknya dilakukan berapa kali jika untuk penyembuhan bisa ditanggapi Pak sorry oke terima kasih Bapak Raditia Saputra kalau untuk pernafasan mosak batak lebih lebih baik jika memang pernafasan itu kita lakukan dalam keseharian kita sama seperti yang saya bilang tadi kita lebih sedikit bernafas maka kita akan lebih sehat cuman kita kan tidak menyadari bahwasannya kita sedang bernafas itu mungkin tidak ada orang yang menyadari bahwasannya dia sedang bernafas itu kan tidak menyadari tapi cara-caranya mungkin yang benar ya Pak yang tadi berikan pola satu pola dua gitu ya Pak sorry ya jadi kalau 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 kita parmosak itu kita dituntut memang harus sadar ketika kita bernafas kita sadar bahwasannya kita sedang bernafas kita sadar bahwasannya kita sedang menarik nafas dan menghembuskan nafas jadi ketika kita tidak ada kegiatan hanya bersantai di rumah kita biasakan saja diri kita bernafas di situ pelan buang pelan tapi kalau semisalnya itu belum dapat dilakukan kita untuk kesehatan yang pertama bangun pagi dan sebelum tidur itu bisa dilakukan sekitar 5 sampai 10 menit setelah kita bangun dan sebelum kita tidur biar kita relax dulu untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari dan pada malam hari biar kita relax kembali untuk tidur tidak ada beban stress pikiran yang mengganggu kita tidak bisa tidur seperti itu Bapak Raditya Saputra baik terima kasih Pak sorry atas tanggapannya jadi sebaiknya dilakukan bangun tidur dan mau tidur ya Pak ya ya betul 10 menit cukup untuk relaksasi agar tidur kita juga berkualitas nyenyak begitu ya Pak sorry betul sekali Ibu jadi kita jangan sakit dulu baru nafas begitu bawa latihan ya Pak terlatih sebelum kita sakit tapi untuk yang sakit pun bisa juga dilatih seperti itu ya Pak mungkin dibantu oleh keluarga yang berada satu rumah dengan yang sedang sakit begitu ya Pak sorry Pak izin lagi saya bacakan dari Ibu Ayu Nadia saya mau tanya seni mosak ini kan lebih baik dilakukan di alam ya Pak nah kalau misalkan lingkungan saya tidak memadai atau kurang lahan alam apakah seni mosak ini bisa dilakukan artinya kalau orang tinggal di apartemen tembok-tembok semua gitu dia tidak ada alam yang terbukanya misalkan apakah itu bisa dilakukan Pak sorry mohon ditanggap baik Ibu Ayu Nadia pasti Ibu pasti bisa dilakukan karena kenapa walaupun kita di depan pintu rumah setidaknya kita bisa merasakan angin nah itu sudah termasuk alam dalam mosak batak ketika kita tertiup angin merasakan angin kita harus menyerap contoh ini anginnya datang ditiupnya ke wajah kita kita harus menyerap langsung tarik buang jadi dimanapun bisa kita lakukan tidak harus di alam di alam bebas di alam terbuka seperti itu enggak memang lebih baiknya seperti itu karena lebih nyaman dan lebih tenang seperti itu Ibu Ayu Nadia iya baik terima kasih Pak sorry ini ada lagi dari Kansa Kanaya untuk menguasai mosak ini butuh waktu berapa lama Pak kira-kira wah bagus ini pertanyaannya Bapak Kanja mosak ini sangat sulit saya sudah belajar mosak hampir 15 tahun wow tapi saya hanya masih dapat peringkat satu dua tiga ketiga keempat peringkat keempat peringkat keempat 15 tahun dia ada tingkatan keempat seperti itu Ibu namanya itu tapak pagar dan keseluruhannya ada sembilan tingkat sembilan sabuk kalau di perguruan lainnya sembilan sabuk ya jadi saya sudah 15 tahun belajar mosak batak baru empat sabuk baru empat sabuk jadi kalau untuk durasi waktu berapa lama seperti itu ya mungkin kembali ke pribadi dia tersendiri mungkin ya Ibu kalau memang dia fokus dalam hidup dia hanya ingin belajar mosak ya mungkin satu tahun pun bisa kalau memang dia dalam hidupnya gak ada yang lain gak ada yang perlu yang lain memang hanya marmosak hanya belajar mosak mungkin satu tahun dua tahun juga bisa itu lebih ke kita keinginan kita kesirusan kita untuk belajar mosaknya begitu Bapak Kanja baik jadi kalau ibarat mau belajar itu sesuatu memang harus fokus ya Pak untuk mencapai mungkin sampai gelar master of mosak begitu ya Pak seperti di karatekan juga begitu dari ban putih sampai ban hitam sudah hitam ada dan lagi dan satu dan dua begitu ya betul sekali di mosak pun seperti itu jadi mungkin ya kalau sertifikasi tadi yang disampaikan Bu Lorda mungkin yang dasar-dasarnya ya Pak sorry ya untuk dipahami ya oleh para spa trapis kita supaya dia sehat terus Pak sebagai pekerja spa begitu kan dia juga membutuhkan sehat juga badannya dia harus buker Pak ketika dia perawatan kepada customer-customernya begitu Pak sorry ya betul Ibu baik Pak ada lagi ini satu pertanyaan dari Ibu Febrianti lagi ya bertanya dalam satu sesi pelatihan mosak biasanya berapa lama durasinya Pak nah ini penting juga nih karena nanti kita akan membuka pelatihan nih Pak sorry silahkan ditanggapi ini maksudnya dalam satu sesi pelatihan untuk mencapai sabuk atau bagaimana Ibu Febrianti dalam satu sesi pelatihan biasanya berapa lama durasinya misalnya tadi yang pola satu begitu Pak itu bisa berapa lama durasi ketika kita melakukan pelatihan itu oke jadi untuk satu sesi pelatihan mosak itu kalau kita hanya untuk fokus ke pelatihan pernafasan kita bisa 45 menit sampai ke satu jam kalau untuk pelatihan pernafasannya saja tapi kalau kita juga masuk ke jurus atau langkah atau bela diri dalam mosabat kita dalam dalam satu hari itu mungkin dua sampai dua setengah jam seperti itu Ibu jadi tergantung tujuannya Pak mosak untuk pernafasan saja atau mosak untuk bela diri begitu ya kalau yang pernafasan tadi berapa menit Pak kalau untuk pernafasan 45 menit cukup sampai satu jam sampai satu jam kalau yang bela diri bisa sampai dua setengah jam begitu ya Pak dalam satu kali pelatihan oke nanti kita bisa buka ini Pak buka sasana istilahnya Pak kalau ditinju kita punya sasana kita bisa buka buat pelatihan mereka di sana mimpinya memang seperti itu Pak tempat pelatihan ya memang punya mimpi seperti itu Ibu akan besar lah insya Allah Pak nanti di Tegal Alang di Ubud mungkin kita bisa bersatu Pak dengan Bali Maha Usadi tadi Ibu Lord sudah sampaikan kita bisa buka juga tempat pelatihan untuk mosak Batak begitu Pak sorry yang penting Pak sorry semangat terus untuk melatih kita semua di sini harus semangat Ibu harus semangat baik ini ada lagi satu pertanyaan dari Regis Bernardin Justika Suryanova jika mengikuti bela diri mosak itu butuh waktu berapa bulan hingga selesai atau hingga lulus dan batasan usia yang ikut pelatihan minimal dari usia berapa sampai usia berapa Pak nah ini tertarik sekali kayaknya untuk Bu Regis mengikuti pelatihan ini Pak mau ditanggapi Pak sorry oke kalau untuk minimal usianya tadi saya sudah saya sampaikan bebas jadi disini ada anak didik kita yang paling mudah itu umur 6 tahun oke umur 6 tahun dan yang paling tua ya mungkin saya sendiri lah sebagai gurunya karena sudah tidak ada lagi yang ingin orang-orang dewasa sudah memilih ke zaman-zaman sekarang ini Bu bahkan budayanya sudah tertinggal seperti itu tapi nanti kita galakan Pak biar bisa mengikuti lebih tertarik begitu Pak sorry tapi tapi ada ada batasan kalau anak-anak usia 6 tahun kalau dewasanya berapa tahun ini untuk pernafasan mungkin atau lansia boleh seperti saya boleh kalau untuk bela dirinya juga boleh asal memang masih siap masih kuat boleh boleh berarti ibu tadi yang bertanya Bu Regis usia ibu berapa nanti ibu masih bisa mengikuti pelatihan ini untuk penafasannya atau sampai ke bela dirinya masih bisa asalkan kita masih semangat masih fit secara fisik dan sikis semangat kita untuk ikut pelatihan ini saya kira pertanyaan pertanyaan sudah dijawab tadi Pak Ayu Nadia sudah oke dari PSUSA 138 beliau rupanya kenal dengan ibu Lorda senang bisa lihat ibu meski cuma online ayo kembali salam dari kami semua di BSWA Putu Susan terima kasih ibu Putu salam kembali buat ibu dan teman-teman di BSWA selalu ya ibu baik lagi dari ibu Ayu Nadia wah saya baru tahu seni bela diri dari batak ini ternyata batak juga punya seni bela diri sendiri yang keren ya ini perlu digali dan ditelusuri lagi harus dilestarikan dan diajarkan wah berarti sudah banyak yang semangat Pak sorry jadi jangan kecil hati kalau usianya cuma sampai usia Pak sorry kayaknya yang Bapak bilang tadi mau ikut padahal banyak ini Pak mungkin juga anak-anak muda semua yang lain di sini ingin juga Pak ikut belajar mosak ini Pak sorry jadi kita cepat cepat nanti buka tempat pelatihannya Pak sorry boleh di Bali maupun di Jakarta nanti kita support Pak dari asosiasi wellness di sini terima kasih sama ini dari PSU USE 38 kembali menyatakan Ibu Lorda terima kasih atas Bali Maha Usadi 50 free training daftar kemana Ibu mohon info makasih Susan 20 dari Lusa 2 2 Tegal Alang 10 Sanur ya Bu ya tadi sudah disampaikan Bu Lorda nanti Panitia akan informasikan lebih lanjut tempat pendaftarannya melalui link mungkin ya link pendaftaran yang bisa diakses oleh semua peserta webinar ini dimanapun Anda berada terutama di Bali ya yang kita sudah buka lebih awal untuk pelatihan ini baik satu lagi pertanyaan Pak sorry izin saya bacakan dari Priscila Guntur beliau bertanya Pak sorry apakah pelatihan pernafasan mosak ini bisa dilakukan untuk pasien positif COVID-19 untuk proses penyembuhannya nah karena memang kan COVID Pak saya juga mengalami problemnya dipernafasan bagaimana mengatasinya silahkan Pak sorry ditanggapi oke untuk menanggapi itu saya punya pengalaman kebetulan kakak saya satu bulan yang lalu terpapar COVID-19 dan dia bahkan sampai parah bahkan sudah pakai oksigen pada saat itu aku memang sudah maaf sudah tidak ada lagi seperti itu kan tuman kita belajar untuk tenang jadi lewat video call itu karena kakak itu di karangtinakan di rumah sakit khusus COVID-19 jadi lewat video call aja telpon aku mengarahkan dia untuk mengatur nafas walaupun sesak dipaksa saja jadi dia melakukannya dia puji Tuhan sesaknya berkurang dan sekarang dia sudah pulih jadi menurutku itu memang cocok bagus karena untuk pasien yang asma pun kita menerapkan pernafasan seperti itu jadi memang saya sudah mempraktikannya langsung atau membuktikannya langsung kepada kakak saya dan itu memang berhasil walaupun tidak langsung pulih tapi sesak yang dia rasakan itu berangsur-angsur menurun seperti itu iya luar biasa jadi memang apa yang sudah disampaikan oleh pak sorry ini bisa untuk membantu penyembuhan pasien covid-19 yang sudah dirawat di rumah sakit sekalipun menggunakan oksigen lalu bapak ajarkan melalui video call perlahan-lahan mungkin di awal ya pak ya lambat laun dia bisa bisa dan bisa akhirnya nafasnya menjadi normal kembali begitu ya pak sorry betul saya sendiri mengalami pak ketika saya menderita covid-19 walaupun tidak terlalu parah tetapi tarik nafas saya itu sakit sekali pak dan itu saya coba sebisa saya saya belum tahu mosak kan saat ini jadi tarik nafas perlahan buang nafas saya dulu karena belajar olah vokal saya belajar nafas pernafasan dari perut jadi saya lakukan juga pak sorry jadi saya kira untuk pasien covid-19 memang sangat membantu olah nafas atau pelatihan pernafasan ini untuk meringankan sakit kita jadi sehingga alhamdulillah saya sih memang tidak menggunakan oksigen alhamdulillah tetapi nafas saya sakit dan saya lakukan itu ternyata memang benar pak sorry yang bapak lakukan juga untuk keluarga bapak akhirnya sembuh ya pak ya dengan cara pelatihan penafasan seperti itu baik ini saya kira sangat bermanfaat sekali apa yang pak sorry sampaikan pada sore hari ini untuk kita semua mungkin ada closing statement sedikit dari pak sorry kalian persilahkan sebelum kita tutup acara ini oke terima kasih semuanya bapak ibu partisipan yang yang ikut mengikuti materi materi yang saya bawakan Mosa Batak mungkin pesannya gini bu bernafas kurangilah bernafas semakin sedikit bernafas maka kita pasti semakin sehat olah tubuh tidak harus yang keras-keras kalau kita tidak punya waktu untuk berolahraga fisik kita cukup melakukan yang tadi tarik buah itu juga udah bagian dari olah tubuh dan olah pernafasan juga untuk ini tadi menanggapi dari KPSUSA ini pak sorry ayo sekali-sekali berangkat ke Bali ayo sekalian berangkat ke Bali katanya kan kebetulan sedikit berbagian ngeser ya bu ada dari program BPNB Aceh sumut kita ada melakukan roadshow budaya itu dengan tema warna danau kebetulan di kegiatan itu saya sebagai parmosak dan juga ada bela diri lain mungkin yang belum diketahui banyak orang seperti Batak Simaluungun itu ada diharnya jadi pak-pak juga ada mocaknya kita mosak di pak-pak mocak gitu jadi yang bela diri Batak yang 4 ini berkolaborasi nanti dan mudah-mudahan kemarin kita ngasih surat ke Bali karena PPKM level 4 jadi Bali langsung menolak suratnya mudah-mudahan nanti dikirim ulang lagi suratnya ke Bali dan Bali bisa menerima dan teman-teman ibu-ibu semua yang ada di sana bisa menyaksikan begitu baik sorry ibu luar biasa kita support kita doakan semoga pak sorry dan teman-teman yang akan melestarikan pernafasan mosak ala batak ini bisa terus berkembang dan semua masyarakat akhirnya akan mengemari karena ini sangat berguna buat hidup kita menjadi lebih baik lebih sehat ya pak sorry baik terima kasih sekali pak sorry atas sharingnya bapak ilmu yang bapak berikan pada kami pada sore hari ini di dalam kegiatan webinar di Indonesia wellness tourism international festival dan kami juga ucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah hadir mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pak sorry mendapatkan berkah manfaat buat kita semua tetap sehat dan hidup tetap semangat baik saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sehat salam om santi santi om selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati